Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel karir kedua Kali ini saya akan berbagi pengalaman Bagaimana cara mengganti Water seal dan oil seal Untuk jet steam cleaner ya Dimana ini saya pergunakan untuk Cuci AC Nah ini adalah mereknya HNL dengan tipe KL 1200 Dimana Kendala daripada Ini rusaknya Ini adalah biasanya suara kasar Yang mana Oli kemasukan air Oleh sebab itu saya ganti ya Nah cara penggantiannya Ini kita buka dulu ya Ini beneran sudah terlepas ya Ini saya ganti ya Kemudian ini cabut Ya ini Nah kemudian Setelah ini tercabut Baru kita Berdirikan Tujuan dari Tujuan dari mendirikan Ini kita buka dengan Menggunakan kunci L Kalau kita tidurkan Ini nanti tumpah ya Ini Kita buka dengan Kunci L Nah ini bentuknya seperti ini ya Bistone Bistone Kita lepas ya Ini kita letakkan dulu Kemudian kita jangan lupa Untuk Ini olinya Sudah Masukkan air ya Ini kita lepas ya Ya Kemudian kita Bersihkan Bersihkan Ini Setelah lepas ya Pistonnya Ini baru kita lepas ya Nah Ya Ini Adalah Water seal ya Ini water sealnya ya Ini akan kita Ganti Sekarang kita lepas Nah Lepas ini Baru kita bersihkan Kemudian Ini kita Ganti ya Ganti yang baru Ya Untuk pemasangannya Ya Ini pemasangannya Jangan terbalik ya Ini untuk yang ini Ini untuk yang ini ada di bawah ya Nah Pasangannya ya Ini sudah bersih Masukkan seperti ini ya Ya Seperti ini Sini ya inilah untuk penggantian water sealnya ya sudah sudah selesai Nah untuk penggantian penggantian olisilnya ya penggantian olisilnya ini saya ganti ya nah ini ini kita kita bersihkan ya dia kita masukkan ya Nah ini jangan sampai terbalik ya ini seperti ini ya untuk sil ya Nah termasukkan seperti ini ya ini ini ya ini nanti tertekan oleh ini ya nanti tertekan oleh ini ya masukkan dulu kan ya Nah ini kita kembalikan lagi ke sini nah inilah sudah penggantiannya ini sudah kita ganti ya Hai water seal dan dan oil sealnya ini kita masukkan kembali sini nah ini sudah jadi kemudian karena ininya juga masih bagus ya untuk pernya dan pistonnya masih masih bagus ini saya kembalikan semula nah ini sudah selesai ya tinggal masukkan kemudian ya saya isi oli ya saya isi oli ya nah oli pengisian oli ya ini kira-kira untuk ininya sudah kerendam ya nanti kita sudah masukkan ininya nah kita masukkan ininya nanti dua-dua disini ya nanti sampai terendam nah nah sampai terendam ya ya nah sampai terendam ya kemudian baru saya masukkan kembali ini ya ini sudah selesai untuk penggantiannya nah kemudian ini agak ditekan ya kemudian ini agak ditekan ya ngom-ngom-ngom-ngom-ngom-ngom-ngom-com-ngom-ngom-mom-ngom-kub-li- Mol-nu- enzyme untuk pemutarannya silang ya seperti biasa kita mengecekkan baut ya disilang nah disini sudah jadi baru kita kembalikan kemudian ini kita masukkan teman-teman untuk pemasangan water seal dan oil seal ini sudah selesai itulah cara pemasangannya kemudian teman-teman ini ini adalah piston otomatis untuk piston otomatis untuk penggantiannya maupun water seal water seal ya sebaiknya untuk penggantian ini ini teman-teman ya kita bongkar dulu bentuk sealnya seperti apa dan kemudian juga bentuk piston otomatisnya seperti apa karena untuk seal untuk water seal tipe ya untuk tipe KL 1200 ini ada dua macam untuk water sealnya ini lihat ada yang besar dan ada yang kecil nah oleh sebab itu teman-teman ya untuk membantu teman-teman ini sebaiknya kita bongkar dulu ya untuk cara pembongkarannya kan sudah tahu mudah ya baru kita lihat ukurannya baru kita beli nah karena itulah yang saya bilang tadi ada dua macam takutnya Anda teman-teman salah beli dan kemudian juga untuk yang piston otomatis ini juga ada dua macam ya teman-teman ya ini lihat bentuknya ya kita lihat bentuknya ini ada yang seperti ini ya dan ini bentuknya ada seperti ini ya sedangkan untuk tingginya ini juga beda tebalnya juga beda ya nah oleh sebab itu saya sarankan dibuka dulu baru teman-teman lihat bentuknya seperti apa baru teman-teman beli di online ya supaya agar tidak kelirukan sayang nah ini saya masukkan ini ya ini sudah selesai ya teman-teman ya saya rasa itu ya teman-teman ya bagaimana cara mengganti water seal dan juga mengganti oil seal untuk jet team cleaner ya dengan merek H&L dengan tipe 1200 1200 ini sudah selesai dan juga buat teman-teman saya ulangi lagi ya agar untuk mengganti sealnya atau pistonnya itu sebaiknya ya kita bongkar dulu kemudian kita ukur kita lihat dan kita baru beli agar tidak keliru ya teman-teman ya karena untuk tipe QL 1200 itu banyak banyak modelnya bukan banyak modelnya ada ada beberapa beberapa macam sealnya ya saya rasa itu aja ya teman-teman ya teman-teman ini coba saya tes ya ini saya tes ya bunyinya sudah halus ya nah itulah ya bunyinya juga sudah halus tidak seperti yang tadi sebelumnya ya tadi tidak berani uji coba yang awal karena bunyinya kasar sekali jadi ini sudah halus bunyinya saya rasa itu ya teman-teman ya bagaimana cara penggantian water seal dan oil seal buat teman-teman yang sudah like subscribe serta komentarnya saya banyak-banyak terima kasih karena bagi anda saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya dan buat teman-teman yang belum mohon bantuannya like, subscribe serta jangan lupa share kemudian juga jangan lupa pencet loncengnya siapa tahu konten-konten saya berikutnya bermanfaat buat anda itu buat teman-teman sesama teknisi salam hormat saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati